Pertamina mempertahankan pertumbuhan positif kinerja operasi perusahaan selama kuartal pertama tahun 2017. Hat tersebut disokong oleh peningkatan produk si hulu megas sebesar 6% dan penjualan BBM sebesar 5%. Konvensi pers mengenai peperan kinerja kuartal pertama PT Pertamina Persero digelar pada 24 Mei 2017. Dalam kesempatan ini, Elie Mas Semanik didampingi jajaran direksi Pertamina memberikan penjelasan kepada wartawan nasional mengenai kinerja Pertamina pada kuartal pertama. Di kuartal pertama 2017, pendapatan Pertamina meningkat 19%. Hal tersebut banyak dipengaruhi dari perikatan penjualan BBM non-subsidi atau bisnis hilir Pertamina. Pertamina tetap berkomitmen tinggi merealisasikan berbagai investasi yang direncanakan, antara lain pembangunan refinery, development master plan atau RDMP di balik Pemanda Cilacap, serta New Grassroot Refinery atau NGRR di Bontang yang kedua yang ditargetkan tuntas secara keseluruhan, pada tahun 2025. Tim Liputan Pertamina TV